Oke, kita lanjut soal nomor 14. Perhatikan informasi berikut. Gelombang transversal merambat dari A ke B, diketahui merambat dari A ke B itu V sama dengan 16 meter per sekon dan frekuensinya adalah 8 Hz. Jika jarak antara A ke B, S itu adalah 10 meter, informasi yang tepat. Nah, kita cari panjang gelombang. Yang satu dulu ya. Panjang gelombang berarti V sama dengan lambda kali F. Berarti lambda sama dengan V per F. Kita punya V itu 16, frekuensi itu 8, berarti 2 meter. Oke, benar ya. Next, nomor 2. Periode. Periode itu adalah 0,2 katanya. Berarti kita buktikan. T itu kan rumusnya 1 per F. Berarti 1 per 8. 1 per 8 itu adalah 0,125 sekon ya. Jadi salah nih ya, 0,2 katanya. Terus nomor 3. Terdapat 5 gelombang. Belum tahu. Oke, kita skip dulu. Setengah lambda bernilai 2 meter. Nah, kita lambda itu kan 2 meter. Kalau setengahnya itu 1 jadinya kan. Berarti ini salah nih. Berarti nomor 3 nih. Oke, kita buktikan nomor 3. Terdapat 5 gelombang. Karena kita punya lambda itu 2 dan S itu adalah 10. Berarti lambda sama dengan S ya. S per N. S dibagi dengan N. Berarti N sama dengan S per lambda. S kita adalah 10, lambda kita adalah 2. Berarti 5. Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 3. B.